Yang pemirsa belakangan ini pelayanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang optimal. Hal ini dikarenakan dua armada dam truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kerusakan. Selain itu ternyata Dinas Lingkungan Hidup juga masih kekurangan truk sampah. Sebab khusus di daerah Kuala Tungkal hanya terdapat enam armada dam truk pengangkut sampah. Ini dinilai sangat kurang dibandingkan dengan volume sampah yang meningkat tiap tahunnya. Kondisi mobil dam truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat saat ini jauh dari kata layak. Sebab armada yang ada sudah berusia tua atau hampir belasan tahun digunakan. Kondisi ini pun kerap membuat mobil dam truk pengangkut sampah tersebut mengalami kerusakan. Seperti terlihat beberapa waktu lalu, tumpukan sampah menghiasi kota Kuala Tungkal. Dan pihak DLH berdali bahwa dua armada dam truk milik mereka tengah mengalami kerusakan. Sehingga pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat maksimal. Pejabat Pengawas Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat, Bronin Juli Hardimo menjelaskan, Saat ini pihaknya masih kekurangan mobil dam truk pengangkut sampah, di mana armada dam truk yang ada saat ini dinilai tidak mampu lagi maksimal dalam mengangkut sampah, karena kondisinya yang sudah termakan usia. Ia juga mengatakan, baru-baru ini saja dua mobil dam truk pengangkut sampah milik DLH Tanjung Jabung Barat rusak, dan pihak DLH tidak memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap dam truk tersebut. Selain itu, dari enam armada khusus pengangkut sampah hanya empat armada dam truk yang saat ini masih beroperasi mengangkut sampah di kota Kuala Tungkal. Angkut sampah? Angkut sampah ada 11 atau 12, untuk wilir ini Pak ya? Ilir ya? Itu enam. Enam ya? Iya. Amrol dua. Untuk operasional di wilir. Oke, ini kalau kebutuhan itu memang idealnya Pak, kalau untuk kendara operasional anggkut sampah itu? Ya, kalau menurut saya itu di samping kita harus punya stok yang standby mobil itu. Jadi ketika mobil rusak, langsung ada penggantinya. Ini kalau sampah sendiri dibuang di mana sekarang nih Pak? Di Lubuk Terentang. Lubuk Terentang ya? Iya. Lebih lanjut, Bronin menambahkan, sampah-sampah yang ada di kota Kuala Tungkal saat ini, tempat pembuangan akhir sampah dibuang di desa Lubuk Terentang, kecamatan Betara, yang jarak tempuhnya mencapai 2,5 jam dari kota Kuala Tungkal menuju tempat pembuangan akhir sampah di desa Lubuk Terentang. Hal ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi kendaraan yang ada saat ini. Terima kasih.